Dalam bahasa Jawa itu ada begini, apa ya, kabutan empiak kurang cagak, apa-apa gitu kan? Bener, bener ya. Ada yang itu tadi bisa ujar tapi gak iso ngelakoni, jadi jarkoni, ya kan gitu. Atau apa, gedang wah pakel gitu ya. Ngomong gampang ngelakoni. Ngakoni angkel. Jadi gini mas, kembali lagi ya kita kalau bicara itu, sebenarnya intinya itu kita hidup. Kita kan disuruh untuk dikrok gitu kan, membaca, membaca. Siapa yang kita baca gitu kan pertanyaan. Kalau dalam agama, sebenarnya lahan yang paling kompleks untuk bisa kita baca itu adalah diri kita sendiri. Karena apa, ketika kita mengenali diri kita gitu kan, kita juga akan mengenal Tuhan. Ini kalau dalam ajaran yang perkulian yang saya ikuti kan seperti itu. Itu teori Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazalinya. Nah, untuk sampai ke sana, kita kan juga harus butuh asupan dari ilmu beberapa ilmu. Jadi gak melulu kita belajar tentang suatu teori agama saja. Kalau kita hanya belajar tentang suatu teori keagamaan tanpa kita memperhatikan ilmu umumnya gitu kan. Padahal ilmu umum ini yang menunjang kita untuk melakukan aktivitas sosial kan seperti itu. Kalau kita gak memperhatikan itu, jadinya nanti adalah, kalau istilah jawanya orang yang kabutan ilmu. Nah, fenomenanya macam-macam ini, orang kabutan ilmu gitu. Kita itu sebenarnya kita harus membentuk kesadaran itu tadi. Bentuk kesadaran dengan apa. Ketika kita belajar di ilmu agama, ya kita harus sadar bahwa kita itu juga makhluk sosial. Jadi, ini bukan berarti ilmu agama itu tidak mencakup, tidak bisa mencakup semua dimensi ya mas. Saya tidak mengatakan seperti itu. Cuma maksud saya di sini, agama, ilmu-ilmu agama itu beberapa. Tentang dalil itu kan bersifat gambaran-gambaran. Ya, secara global gitu. Nah, gambaran-gambaran, kalau itu diistilahkan itu kan, nah kalau diistilahkan itu sebagai... Ya, biasanya simbol. Simbol, ya benar. Sebagai simbol. Sedangkan kita, manusia itu kan lebih mudah menerima sesuatu apabila bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Ya, ya, ya. Nah, itu kan tolak ukur kita gitu kan. Sebagai makhluk yang punya akal. Kita menerima itu secara rasional. Nah, makanya kalau ini sisi rasionalnya kita tidak mempunyai asupan sama sekali, akhirnya larinya itu tadi. Kita terbuai dalam fanatisme dalam beragama. Sehingga muncul fenomena pengkafiran. Kemudian muncul orang-orang santri yang tidak bisa melakukan ilmu agamanya, tidak bisa mengaktualkan ilmu agamanya. Kemudian lain sebagainya. Banyak sekali, mas. Apalagi fenomena sekarang ini, ya, saya enggak mengecap bahwa orang yang belajar agama itu terus tidak bisa melakukan ini semua. Enggak, enggak seperti itu. Ya, ada beberapa yang bisa. Kalau ada yang beberapa yang bisa itu larinya seperti non-sew, seperti almarhum Kusdur. Nah, almarhum Kusdur itu, kalau saya lihat itu beliau, sudah sampai pada stase kesadaran yang cukup tinggi. Nah, kenapa seperti itu? Itu terbukti bahwa ketika dia dipancing dengan berbagai emosi dari lawan politisnya, Pernahkah dia menunjukkan sesuatu yang langsung merespon balik, tanggap pancingan itu, kan enggak? Dia lebih banyak bicara, gitu aja kok repot. Nah, istilahnya paling dikenalkan itu. Gitu aja kok repot. Padahal aslinya, dia melihat fenomena itu, dia sendiri sebenarnya sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah paham stase dia itu di mana. Kemudian, dalam menyikapi hal-hal seperti itu, kemudian dibenturkan dengan stasenya dia, saya harus bersikap seperti apa ini dalam menghadapi ini? Apakah saya terima atau enggak? Kalau enggak ya itu tadi, larinya kan gitu aja kok repot. Akhirnya apa? Dia selalu tenang menghadapi permasalahan itu. Dia selalu mencari solusi dari penyelesaian dari permasalahan yang dia terima. Jadi, kita sudah berbicara tentang teori Al-Ghazali. Bahwa manusia itu produk yang luar biasa. Kita melihat atau menyadari diri manusia yang sebenarnya itu bisa melihat bahkan katakanlah Tuhan begitu. Atau dalam bahasa lain bahwa manusia itu semesta yang dikecilkan. Semesta alam semesta yang dikecilkan. Atau katakanlah begitulah bahasa. Prototipe alam semesta. Iya. Katakanlah prototipe dan seterusnya itu. Lalu begini, dalam diri manusia selain unsur psikologi, itu pernah saya kenal ada namanya, misalnya jasad ya. Yang kita bisa rasakan jasad. Kemudian akal. Kemudian ada kalbu atau hati. Kemudian ada kejiwaan itu yang mewadah itu semua. Atau dalam bahasa Al-Quran ini disebut nafs atau jiwa itu. Kemudian ada yang namanya fitroh. Itu kan gabungan dari lima unsur tadi. Kalau berjalan seiringnya dan berjalan secara seimbang, itu memang bisa mengakibatkan atau menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Seperti halnya misalnya langit yang selalu menauhi bumi. Bumi yang selalu bergerak tanpa menabrak bulan dan seterusnya. Tapi kalau terjadi kehilangan keseimbangan, maka akan menabrak-nabrak kan begitu. Bahasanya kalau kita ibaratkan sebagai... Supir. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, ya nabrak-nabrak itu tadi. Jadi kan saya mau mengatakan begini, orang boleh berimajinasi. Betul begitu? Boleh. Orang bisa menghayalkan sesuatu, fantasi, dan seterusnya. Itu sebenarnya tidak dilarang. Tidak dilarang. Tapi harus bisa menarik diri kembali ketika kita terlalu jauh. Ya, betul sekali. Makanya kan ketika kita punya cita-cita, kita harus punya misi tadi. Dan kita harus menyadari, menyadari posisi diri kita itu sekarang ada di stase seperti apa. Tingkatan seperti apa. Kalau dalam teori Hawkins itu, dia ada beberapa pembagian stase. Jadi ada beberapa tingkat. Dari poin yang dinilai terendah itu sekitar 10. Sampai ke poin yang paling tinggi itu ada sampai 1000 tingkat kesadarannya. Dan itu ada beberapa aspeknya. Seperti kalau misalkan di poin 10, misalkan, itu ada keputusasaan. Keputusasaan. Kemudian naik lagi misalkan yang 20 atau 25 itu. Itu emosi-emosi yang berkumpulnya emosi tentang amaran, kesombongan. Itu ada stasenya. Dan itu nanti dalam teori itu ada pembagiannya lagi. Pembagiannya apa? Jadi stase ini itu tanda-tandanya seperti apa sih? Dari marah itu tadi, emosi marah itu. Ada tanda-tandanya itu seperti apa yang muncul dalam diri kita. Makanya sebenarnya kita juga perlu belajar itu. Jadi masyarakat kita perlu membaca buku itu. Karena ketika kita baca buku itu, itu sebenarnya kita juga akan melakukan internal. Internalisasi dalam diri kita. Koreksi, introspeksi. Jadi kita ini sebenarnya ada di stase berapa? Untuk mencapai ke stase itu nanti kita harus berarti apa? Itu ada. Jadi kita berbicara spesifik tentang dua. Dua katakanlah unsur psikologi manusia. Ada namanya tadi akal atau pikiran, dan ada namanya hati kau lupu atau perasaan. Kadang-kadang misalnya pas kita remaja, kita sedang terbuai dengan hati kita. Kita tidak bisa mengontrol logika. Begitu juga sebaliknya, misalnya kita sudah berpengalaman. Kalau entah ada kutip mungkin pernah punya pengalaman playboy dan seterusnya. Kemudian kita memanfaatkan orang lain. Memanfaatkan orang lain atau dalam bahasa habis manis, sepah dibuang. Itu kan menghilangkan kalbu kita, perasaan kita. Sama sekali dalam diri. Jadi saya mau berkata bahwa dalam teori agama pun, atau bahkan psikologi pun, itu keseimbangan mutlak dibutuhkan di mana tempat. Makanya ada dalam yang baru gencar-gencar diwacanakan, itu kan Islam wasatiyah begitu kan. Selam wasatiyah itu. Kita berada di moderat. Seimbang terus begitu. Tawazun dan seterusnya itu kan. Sebenarnya kan ini, dia namanya ini ya, apa namanya, roda berjalan kita ibaratnya seperti itu. Itu kan pasti perlu kontrol terus kan. Apalagi manusia ini ibaratnya ya itu tadi, seperti roda yang terus berjalan. Kita juga punya dibekali kontrolnya. Kontrolnya apa? Ini pikiran kita gitu kan. Nah, itu sebagai setirnya gitu loh. Nah, tinggal kalau kita nggak punya kontrol nih, susah untuk mengkontrol, itu akhirnya kan roda itu larinya nggak karuan. Belok sana, belok sini. Fenomena-fenomena di jalanin seperti itu. Sehingga apa itu tadi? Kita perlu untuk menyadari. Jadi ketika kita sedang nyetir mobil nih, otomatis kita kan harus sadar, harus melihat ada apa aja ini. Iya, 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 di karang kiri, depan, belakang gitu kan. Kita harus tahu semua gitu kan. Jadi nanti kita mau membelokkan roda ini seberapa banyak. Iya, elevasinya berapa gitu kan. Iya, kita harus tahu seperti itu gitu kan. Itu analoginya kurang lebih seperti itu. Kalau kita nggak punya itu, nggak punya kontrol itu tadi, ya larinya akan kemana-mana. Lalu begini, dalam katakanlah tasawuf. Agak tinggi ini, Mas. Iya, mungkin. Mungkin perlu diminum dulu. Perlu diminum dulu. Seger gitu. Masuk ranah tasawuf ini bahaya agak. Ya, saya mungkin lumayan ya. Iya. Mungkin lumayan begini. Orang yang memiliki kejiwaan yang sedang meledak-ledak, atau katakanlah emosi gitu, oleh Nabi dianjurkan untuk berbundu. Berarti di dalam dunia sufi atau tasawuf itu juga dikenal seperti itu. Misalnya begini. Ada orang yang terlalu mengejar sesuatu, itu harus dipadamkan keinginan itu. Yang terlalu itu harus dipadamkan. Seperti halnya api yang dipadamkan oleh air tadi. Dalam dunia psikologi yang Anda singgung tadi, bahwa ternyata orang yang hidup dalam fantasi atau imajinasi, itu bisa disadarkan melalui proses sok terapi tadi ya. Itu kalau memahami seperti itu, apakah spesifik tentang wudhu misalnya tadi, itu gimana dalam hal psikologi? Spesifik tentang? Ya, orang yang marah, suruh hudhu, itu dipandang dari psikologi gimana? Kalau dari psikologi kita bisa menjelaskan dari sistem neuronnya, jadi sistem sekerja sarafnya. Jadi ketika kita dalam kondisi emosi, marah, itu kan semua saraf kita tegang. Jantung kita berdetak lebih kencang. Jadi semua saraf itu akan merespon. Jadi tegang semua. Nah ketika kita seperti itu, kita dianjurkan untuk berbutuh. Tujuannya untuk apa sih? Sebenarnya untuk merelaksasi. Jadi merelaksasi saraf-saraf yang merasa tegang itu tadi. Supaya apa? Supaya saraf yang di sekitaran tubuh ini, jadi dari mulai tangan, wajah, telinga, kaki, itu dia mengalami relaksasi. Ketika mengalami relaksasi, dia akan menyampaikan gelombang relaksasi ini ke otaknya. Sehingga dari otak itu nanti, dia akan mengontrol lagi seluruh tubuh untuk cooling down. Jadi emosinya akan semakin jauh. Itu kalau tadi murni dipandang secara psikologi. Jadi katakanlah saraf dan seterusnya. Lalu saya punya, katakanlah yang agak melengkapi begitu. Kontrol diri itu bisa didapatkan melalui hubungan transdental. Kita menghubungkan diri kepada dat yang maha tinggi itu. Misalnya dalam wudhu itu kan wudhu itu sesuatu ibadah. Kita maknai wudhu itu sebagai ibadah bukan hanya untuk menyegarkan diri dari pengaruh-pengaruh tadi apa? Ketegangan syarat dan seterusnya. Jadi wudhu kan sesuatu yang aneh kan? Misalnya orang yang kentut itu disuruh wudhu, bukan bagian yang kentut itu dibersihkan begitu kan? Nah itu kan sesuatu yang sifatnya dalam bahasa fikirnya ta'abudi. Yang anjen ngono. Jadi saya melihat bahwa jika dilengkapi pemahaman psikologi dengan pemahaman kata yang lah transdental itu tadi, sebenarnya ada dua kutub yang menguatkan. Bisa melemahkan emosi. Memang ketika kita merasa cooling down tadi, merasa relax, itu kan sebenarnya kalau Nabi menganjurkan setelah wudhu itu misalkan belum cooling down, belum turun emosinya, meminta untuk duduk. Duduk kemudian masih seperti itu rebahan. Sebenarnya ada tujuan, itu masih sama untuk relaxasi. Kemudian ketika rebahan itu masih belum, minta ibadah, beribadah, lakukan sholah. Tujuhannya apa? Ketika proses-proses ini tadi, relaksasi ini tadi sudah berjalan, dia untuk masuk ke transdental tadi. Proses transdental itu akan lebih mudah. Karena apa? Itu ditunjang oleh fisiknya tadi yang sudah mengalami cooling down. Beda kalau kita beribadah dengan kondisi yang sangat marah tadi dengan seluruh syarab yang masih tegang. Kira-kira kan untuk mencapai khusuk, itu kan akan susah, Mas. Ya, saya begini. Kemarin saya itu mengaji. Ada hadis yang maknanya itu kira-kira begini. Jika kamu itu mau sholat, kemudian kamu tertinggal, maka jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Santai saja. Jangan makna bebasnya seperti itu. Jadi ternyata, dalam ibadah pun, itu perlu menjaga ketenangan. Dalam sisi lain begini, kalau kita tidak buru-buru, tidak akan mendapatkan ini, ini, gitu kan. Ya, kalau dari sisi. Lalu di sisi lain, jangan buru-buru, nanti kamu orang apa-apa malah, ya, gitu kan. Cuma dapat formalitasnya, gitu kan. Padahal kan kita dituntut untuk kualitasnya. Nah, kalau kita dituntut untuk kualitasnya, ya itu tadi. Kita harus menyadari bahwa diri kita ini sebenarnya ada dua dimensi. Dimensi jasmani, fisik, dan dimensi jiwa. Dimensi jiwa, ya itu tadi. Kita harus perlu asupan jiwa. Dengan apa? Ya, mengetahui potensi kita itu adalah sebagai makhluk yang punya daya terbesar itu dari alam bawah sadarnya, gitu. Kalau kita sadar seperti itu, kita harus punya kontrol daripada alam bawah sadar kita, gitu kan. Jadi supaya dia itu enggak liar. Kalau dia liar kan akhirnya kan tadi, mas. Enggak ada kontrol. Dia akan membayangkan berbagai macam hal, gitu kan. Apalagi kalau sekarang ini ada gawai, gitu kan. Itu kan dia memberikan asupan bayangan-bayangan macam-macam, gitu kan. Nah, akhirnya ketika identitas diri itu belum terbentuk, dia akan mudah mengikuti cita-cita yang ada di gawainya tadi, yang bersifat maya. Kita padahal tahu bahwa gawai ini sifatnya maya. Tapi kita seolah-olah itu... Ya, membuat itu sebagai realita. Ya, gitu. Jadi saya ingin, sebelum kita akhiri, saya ingin, apa ya, katakanlah, menyimpulkan pemahaman saya. Ya. Pemahaman saya begini, ternyata, baik psikologi maupun agama, itu sama-sama menghendaki keseimbang. Bahkan misalnya saya contohkan begini, orang yang sakit, misalnya orang yang melahirkan lah, marital apa itu, itu ada yang sifatnya katakanlah hipnotis gitu. Tidak usah disentik dorong, dan setelahnya. Ya, ada. Hipno-berding namanya, untuk melahirkan. Kemudian ada yang untuk anestesi, untuk menghilangkan rasa sakit. Itu sebenarnya kan potensi dari mana? Dari alam bawah sadarnya. Saya beratkan gini, contoh aja, mas. Kita terkena goresan luka, misalkan. Tapi kita nggak melihat luka ini. Belum melihat. Nah, suatu ketika kita jalankan enjoy aja, belum merasa perih, dan lain sebagainya. Kita baru merasa perih, itu ketika kita melihat luka itu. Itu kita mulai muncul responnya. Karena ada stimulus melihat itu tadi. Melihat, kok tangan saya, kok. Waret nih. Nah, pemahaman di sini, di alam bawah sadar ini, kalau ada yang luka, berarti sakit. Itu kan tadi hubungan antara, katakanlah, psikis dengan jasad kita. Begitu juga dengan otak. Misalnya begini, saya itu, katakanlah, IPK saya 4,0, misalnya begitu ya. Tapi suatu ketika, saya terserang oleh virus namanya cinta. Saya patah hati. Langsung nilai saya seketika itu anjlok loh. Ternyata otak itu bisa digoncang dengan hati. Begitu juga sebaliknya. Jadi, balik lagi ke bagaimana kita memahami fenomena. Jadi seperti Gustur tadi, bagaimana sih kita memahami ini itu sebagai masalah atau tidak. Atau hanya masalah yang kita timbulkan saja. Sehingga sifatnya lebay. ingin diperhatikan, ingin diperhatikan, gitu saja. Nah, itu. Jadi, melihat sesuatu secara proporsional, menempatkan diri secara, sesuai tempatnya. Presisi. Konsep adil, konsep wazana, konsep tawazur, konsep wasapiyah, itulah. Konsep agamanya. Tengah-tengah itu. Sebaiknya sesuatu itu yang ada di tengah. Apa itu, Mas? Mungkin ini, apa ya, closingnya. Terima kasih atas kehadirannya, Mas. Kapan-kapan mungkin kita akan berbincang-bincang lagi. Siap, siap. Subscribe, komen, Maturumun, atas bantuan Ibon.